Hanya orang Islam saja yang bisa menanam banyak pohon di surga. Cukup baca kalimat ini, maka tumbuh pohon di surga. Mari kita berlomba-lomba untuk menanam pohon di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ala hawla wa ala quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wa al-muslimat wa rahmahkumullah. Taukah kita bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan, diberikan kelebihan yang luar biasa. Manusia yang masih hidup di dunia mampu menanam pohon di surga. Cukup dengan membaca satu kalimat. Yaitu, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini disebut al-baqiyat as-salihat. Jadi, al-baqiyat as-salihat terdiri dari empat kata. Yang pertama, tasbih, subhanallah. Yang kedua, tahmid, walhamdulillah. Yang ketiga, tahlil, wa la ilaha illallah. Yang keempat, takbir, wallahu akbar. Jadi, keempat kalimat ini disebut al-baqiyat as-salihat. Setiap orang muslim yang membaca sekali saja, maka akan ditanamkan satu pohon di surga. Oleh sebab itu, bila kelak di yomil qiyamah, seseorang memiliki pohon yang banyak sekali, maka itu tandanya, tadkalah dia di dunia sering membaca al-baqiyat as-salihat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oleh sebab itu, mari kita berlomba-lomba. Memperbanyak tanaman pohon kita di surga. Sekali kita membaca al-baqiyat as-salihat, maka satu tanaman pohon di surga ditanam oleh malaikat. Atas perintah Allah. Kalau kita membacanya 10 kali, ya 10 pohon. Kalau kita membacanya 100 kali, berarti 100 pohon telah tumbuh di surga. Adapun, dasar dalil hadisnya adalah yang pertama, riwayat Imam At-Tirmidhi dari Abdullah bin Mas'ud. An'abdillah ibn Mas'udin radiyallahu an' An'an Nabiya sallallahu alihi wa sallam ma'al Telah diruwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an' Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam telah bersabda. Lakitu Ibrahima telah bertemu oleh aku Ibrahima pada Nabi Ibrahim a.s. Laila ta'usriyabi pada malam di Isra' mi'rajkan terhadap aku. Faqawla. Lalu bersabda oleh dia Nabiullah Ibrahim. Jadi kisahnya bahwa Rasulullah sallallahu alihi wa sallam pada malam Isra' mi'raj berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim a.s. Kemudian Nabiullah Ibrahim berkata Wahai Muhammad sampaikan kepada umatmu dariku Salam ini dariku Wa akbir hum dan kabarkanlah oleh engkau hum pada mereka Annal jannata toyibatuturbati Bahwa sesungguhnya surga yaitu baiklah tanahnya Annal jannata toyibatuturbati Sesungguhnya surga baiklah tanahnya Wa'adbatul ma'idan tawar airnya Wa'annaha qi'anun Dan sesungguhnya surga qi'anun Yaitu datar sangat luas Wa'annaha qi'rosaha Dan sesungguhnya tanamannya surga Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Sesungguhnya tanaman di surga Pohon di surga itu bacaan Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Akhrojah al-Tirmidhiu Akhrojah telah mengeluarkan hubadah hadis Al-Tirmidhiu oleh Imam Al-Tirmidhi Nomor hadis 3462 Kemudian dalil hadis yang berikutnya Yaitu diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Di dalam kitab Amalul yawmi wal-laylah Dan Imam At-Tabaroni di dalam kitab Al-Mu'jam al-Awsad Dari Abu Hurairah radiyallahu'an An-Abi Hurairah radiyallahu'an Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu'an Beliau berkata Telah bersabda oleh Rasulullah Ambilah oleh kalian Junnatakum pada perisai kalian Berkata oleh mereka para sahabat Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Amin aduin kat hadara Apakah sebab dari musuh Yang sungguh telah hadir Ola Bersabda oleh beli Rasulullah S.A.W Lah tidak Walakin akan tetapi Junnatukum Bermula perisai kalian Minan nari Yaitu dari api neraka Kulu Ucapkanlah oleh kalian Kata Rasulullah S.A.W Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu'akbar Ucapkan Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu'akbar Fa'innahunna ya'tina yawmal qiyamati Karena sesungguhnya kalimat-kalimat itu Akan datang pada hari kiamat Mujanni batun yang selalu mengiringi Wa mu'akibatun dan selalu mendampingi Mendampingi dan mengiringi Jadi Al-Baqiyatu sholihat ini Selalu mendampingi dan mengiringi Orang yang membacanya Kelak di umil qiyamah Wa hunna bermula Kalimat itu Al-Baqiyatu as-sholihatu Yaitu disebut Al-Baqiyat as-sholihat Al-Baqiyat as-sholihatu Amalan-amalan yang soleh Kekekalan amalan soleh Akhrajau an-nasiyu an-nasaiyu Akhrajat al-ngularkan hubadah hadis An-nasaiyu oleh imam an-nasai Fi amalil yaumi wal-laylati Di dalam kitab Amalul yaumi wal-laylah Nomor hadis 854 Dan oleh imam an-tobaroni Di dalam kitab Al-Mujam al-Awsad Nomor hadis 4027 Dan telah berkata oleh imam al-hakim Di dalam kitab Al-Mustadrak Sohihul Isnadi Yaitu Sohih sanatnya Oleh sebab itu Mari kita Perbanyak Berlomba-lomba Membaca Al-Baqiyat as-sholihat Al-Baqiyat as-sholihat Apa yang dibaca? Yaitu Empat tadi Empat kalimat Yang pertama Tasbih Subhanallah Yang kedua Hamdalah Ya tahmid Walhamdulillah Yang ketiga Tahlil Wa la ilaha illallah Yang keempat Takbir Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Silahkan di amalkan Al-Baqiyat as-sholihat